Juru bicara atau jubir pemerintah untuk penanganan virus corona, Ahmad Yuryanto, memberikan informasi terbaru terkait kasus virus corona atau COVID-19 di Indonesia. Yuryanto mengatakan, pada hari Kamis 7 Mei 2020, jumlah pasien positif terjangkit virus corona di Indonesia ada 12.776 orang. Dari hasil pemeriksaan kita dapatkan kasus konfirmasi positif bertambah 338 menjadi 12.776 orang. Sementara konfirmasi kasus positif yang kita rawat 64 sudah sembuh sehingga total menjadi 2.381 orang. Ada 35 yang meninggal dari kasus konfirmasi positif sehingga total menjadi 930, ujar Yuryanto dikutip dari channel Youtube Kompas TV Kamis 7 Mei 2020. Untuk data orang dalam pengawasan alias ODP berjumlah 24.455 orang dengan adanya kenaikan 2.729. Dalam kesempatan tersebut, Yuryanto juga menyebutkan adanya penambahan data pasien dalam pengawasan atau PDP sebanyak 1.576 pasien. Sehingga, hari ini, total PDP berjumlah 28.508 pasien. Kasus positif terpapar COVID-19 terjadi di seluruh wilayah di Indonesia. Tercatat, sebanyak 34 provinsi dan 354 kota atau kabupaten telah ditemukan pasien positif virus yang menyerang sistem pernafasan ini. DKI Jakarta masih menjadi provinsi dengan jumlah kasus terkonfirmasi positif terbanyak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!